Assalamualaikum Ah yaudahlah didiemin aja Biarin si horror-horror itu Yang bolak-balik nongol Nanti juga capek sendiri Kalau udah capek, nah Film-film drama lokal yang bagus Barulah nongol Ya emang sih telat, kenapa kan dari kemarin Serius, terbilang banyak jumlahnya Film-film lokal yang highly recommend Di akhir tahun ini Kalian juga pasti setuju kan? Ini ada banyak film drama lokal Yang harus kurekomendasikan ke kalian Dan salah satunya adalah Film Rumah Masa Depan Film yang sebelum trailer dan filmnya Rilis, pas masih poster aja Ingat banget tuh, banyak orang yang Berteori soal posternya yang mencuri Perhatian, karena ada posisi yang Kosong dan seharusnya diisi karakter lain Terus, teori kalian Betul nggak? Di angka dari drama TV populer tahun 80 Berjudul sama Yang mungkin cuma om, tante Dan orang tua lo aja yang Tahu soal serial TV ini Jangan tanya aku Tahun-tahun segitu Masih sibuk nyari emak buat nete Tapi apakah filmnya sesuai dengan ekspektasi nggak? Hmm, terlebih bagi kaum milenial nih Kalau kata emakku sih Ada perubahan Dan betul saja Perubahan itu ternyata Nggak semua orang bisa menikmatinya Terutama emakku Bukan aku ya Aku sih oke-oke aja Ya, ini cuma soal hal minor lah Tentu Max Pictures dan juga Mizan Selaku rumah produksi Tahu konsekuensi sama langkah perubahan ini Intinya, apakah ini jadi sesuatu yang buruk? Nah, tergantung yang nonton Kalau aku sih Suka banget Yang paling mencinta perhatian adalah Pemilihan cast yang brilian Siapa sangka Fedy Nuril dan Laura Basuki Bisa secocok ini Kemistri yang terbangun dari awal Benar-benar nge-blend Emang apa untungnya? Eh, lo tau kan? Fedy Nuril salah satu aktor Yang punya label dari dulu sampai sekarang Sebagai aktor yang nggak jauh-jauh Dari kehidupan rumah tangga jelimet Atau mungkin kehidupan cinta segitiga Ya nggak sih? Bahkan di film Air Mata di Ujung Sajada Kemarin aja Karakter itu masih nempel loh sama dia Dan entah kenapa Di film Rumah Masa Depan ini Aku kok kayak benar-benar bisa melihat Fedy Nuril yang berbeda Tanpa ada influence Ataupun ingatan kita tentang Ya, label yang disemati orang-orang Entahkah karena dapat Tandeman Laura Basuki yang Makin kemari Ini si mbak makin gila aja nih aktifnya Ya nggak usah panjang lebar lah Ngomongin Laura Basuki Semua pasti nunggu Setiap film yang dimainkannya Mungkin aja karena itu alasannya Dan ditambah lagi Oma Widiawati Yang sukses jadi scene stealer disini Ini film nggak akan meriah Kalau nggak karena Mak Gardam ini Iya Sosok emak-emak yang paling ditakuti Orang-orang Ras terkuat di bumi Hehehe Urusan cerita Entah kenapa filmnya Sebenernya sederhana Sebagai drama keluarga Tapi kok bisa-bisanya ya Sekompleks ini Siapa sangka sih Film keluarga Punya emosi yang berlapis Ini bagus Demi apapun Aku berani jamin Puluhan ribu Untuk satu tiket Yang kalian keluarkan Untuk nonton film ini Keluar-keluar Bioskop Berasa puas banget Beneran Nggak bokis Aku jujur apa adanya Kalau bagus Aku bilang bagus Kalau biasa aja Aku bilang biasa aja Aku akan menobatkan film ini Sebagai salah satu film terbaik Lokal akhir tahun ini Bukan yang paling sempurna Tapi salah satu yang terbaik Dan film rumah masa depan Karya Daniel Rifki ini Sangat layak mendapatkan skor tinggi Gini dong film Indonesia Bisa yuk Hantam film-film horror Kasih paham Si FOMO film horror itu Kalau film-film drama pun Bisa loh Bagus-bagus Silahkan ditonton Ya kawan-kawan Terima kasih telah menonton video review ini Jangan lupa klik tombol like-nya Kalau kalian suka Klik tombol dislike Kalau tidak suka Klik juga tombol subscribe Dan bell notifikasinya Biar nggak ketinggalan Review-review film terupdate lainnya Kalau gitu Aku Zain pamit undur diri Terima kasih Jaga kesehatan Tetap positif Dan jangan lupa Bahagia Terima kasih telah menonton